Saya ingat, adik-adik, saya, saya mau cerita ya, saya lahir tahun 51, ya, kita baru satu tahun merdeka, ya, maaf, proklamasi tahun 45, tapi penyerahan kedolatan baru tahun 50, 49. Karena kita harus perang, penjajah gak mau pergi, kita harus perang, saya mau cerita begini, saya mau cerita begini, ya, waktu itu, saya mau cerita, begitu saya sekitar umur 22, 23, 24, saya perwira di tentara, saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggerai. Waktu itu, masih ada kolam renang di Manggerai. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding, dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut, dan saya baca, saya baca, disitu ada tulisan, honden and inlander verboden. Ya, artinya, anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75, saya baca. Jadi, adik-adik sekalian, dulu, kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Anda minta saya refleksi, saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu, satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang, bangsa monyet ini itu. Rabu, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah. Di berapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon. Kamu, saya mengalami. Jadi, kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat, sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin melihat, tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin melihat, anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, anak-anak, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya, saya tidak mau, bangsa saya, dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat, adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil, mobil buatan Indonesia. Kau naik motor, motor buatan Indonesia. Kau pakai jam, jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun, sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum, parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu, sepatu buatan Indonesia. itu, anak-anak, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto, bakal salam Presiden Republik Indonesia. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, terima kasih banyak, sudah hadir malam ini di UGM. Terima kasih, sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih.